Menurut Komisioner KPU Makassar, setiap petugas KPPS yang dinyatakan reaktif setelah beberapa kali pemeriksaan harus menjalani tes usap. Tes usap ini dilakukan untuk memastikan pihak penyelenggara aman dari penyebaran COVID-19 sehingga menjamin kesehatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Salah satu petugas KPPS yang dinyatakan reaktif tetap melanjutkan dilakukan tes usap untuk memastikan kondisinya aman dan sehat saat bertugas. Sementara itu, terkait petugas KPPS yang dinyatakan mundur, pihak KPU Makassar akan segera melakukan penggantian. Lebih bagus begini atau begini? Sebenarnya lebih bagus yang begini karena sebelumnya kan saya reaktif dua kali dan saya rasa juga tidak ada gejala-gejala yang kayak positif corona begitu. Jadi mungkin untuk memastikan yang lebih bagus itu suap. Anda masih pasti merasa lebih aman ya? Iya, lebih terjamin lah. Tentu kami sebagai penyelenggara sadar betul bahwa hal yang terpenting yang harus kami jamin adalah keselamatan semuanya. Nah, oleh sebab itu di injury time ini kami memastikan kami lakukan swab test. Tadi pagi kami menghadap langsung ke PAPJ Wali Kota dan meminta untuk dihadirkan di NKES dan juga Satgas COVID-19 dan kami sampaikan bahwa di beberapa hari hasil repit terakhir kami yang sudah kami lakukan masih ada yang reaktif. Dan kemudian untuk memastikan itu kami harus lakukan swab test. Ini untuk menjamin bahwa semua penyelenggara KPU Makassar yang bertugas di TPS nantinya itu kita patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih.